Dinas Kesehatan Gunung Gidul Yogyakarta telah mengambil sampel darah dari 125 orang warga yang disinyalir terjangkit antraks. Hasilnya, 85 orang dinyatakan positif antraks dengan 18 orang diantaranya positif antraks dengan gejala dan sisanya tanpa gejala. Warga merasakan gejala seperti mual, pusing hingga munculnya warna hitam di beberapa bagian kulit. Dinas Kesehatan Gunung Gidul terus melakukan tracing warga diduga terpapar antraks. Setelah dilakukan penelusuran, Dinas Kesehatan mengetahui penyebab dari penyebarnya antraks dikarenakan seekor sapi yang diduga positif antraks mati dan justru disebeli oleh warga dan dibagi-bagikan atau yang lebih dikenal dengan istilah brandu. Dari data saya ini, setelah turun ke lapangan ada yang meninggal, lalu kami melakukan penelusuran untuk melihat ada enggak yang berkejala. Kemudian kami ambil sampel darah serunya, semua yang terpapar daging karena diduga tanah antraks, karena ada kematian hewan karena sakit, kemudian konsumsi oleh masyarakat. Yang kontak dengan daging itu kami ambil, semua sampelnya darahnya itu ada 125 orang yang kita ambil, dari 125 orang itu yang positif ada 85. Dinas Kesehatan Gunung Kidul mengimbau kepada warga agar aktif melaporkan hewan sakit ke petugas atau jangan melakukan brandu atau mengkonsumsi hewan mati karena sakit untuk menghindari penyebaran antraks yang meluas.